Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Kalau presiden paham Pancasila, dia gak akan berotam Begitu kata Rocky Gerong Pengamat politik Rocky Gerong kembali bikin geger Kali ini dia pun menyebut Presiden Jokowi dono tidak paham dengan Pancasila Presiden juga gak ngerti Pancasila Dia hafal tapi dia gak paham Pancasila itu apa Kata Rocky saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club ILC Dengan tema Maju Mundur Izin FPI pada selasa malam 3 Desember Rocky pun menambahkan jika Presiden Jokowi paham tentang isi Pancasila seharusnya dia tidak berhutang Ataupun menambah hutang Kalau dia paham dia gak akan berhutang Imbuhnya Tak hanya masalah hutang, ketidakpahaman Presiden tentang isi Pancasila bisa dilihat Dari kebijakannya yang menaikkan iuran BPJS kesehatan Kalaupun dia paham dia gak akan naikin BPJS Kalau dia paham dia tidak melanggar undang-undang lingkungan Tutupnya Sebelumnya diberitakan bahwa Rocky Gerung mengatakan Presiden itu gak ngerti Pancasila Presiden Jokowi dar di tuding tidak mengerti tentang Pancasila Tudingan itu dilayangkan oleh pengamat politik Rocky Gerung Menurut Rocky, Presiden tidak mengerti dan paham betul tentang Pancasila Hal itu telah dikatakan Rocky Gerung saat menjadi narasumber di acara ILC Dengan tema Maju Mundur Izin FPI Rocky sendiri kemudian mengakui jika dirinya memang tidak Pancasila Saya tidak Pancasila Siapa yang berhak menghukum saya atau mengevaluasi saya Ya orang yang Pancasila Siapa di Indonesia? Gak ada tuh Sendernya Rocky Gerung sebut Presiden gak ngerti Pancasila Mafut MD pun cemberut ILC TV One edisi Selasa 3 Desember 2019 Mengangkat tema izin FPI yang hingga kini masih dihambat oleh pemerintah FPI pun masih dipersoalkan terkait dengan ideologinya Rocky Gerung yang menjadi salah satu narasumber menegaskan Agar bangsa ini pun menghentikan bertengkar soal ideologi Berhentilah bertengkar soal ideologi Karena negara yang ngotot soal ideologi hanya dua Fasisme dan komunisme Kata Rocky Gerung Rocky bakal menyebutkan Presiden saja tidak ngerti tentang ideologi Pancasila Presiden juga gak ngerti Pancasila Dia hafal tapi dia gak paham Kalau dia paham dia gak berhutang Kalau dia paham dia gak naikin BBCS Kalau dia paham dia gak melanggar undang-undang lingkungan Tegas Rocky Gerung Saat Rocky menyebut Presiden gak ngerti Pancasila Tempa Raut muka cemburut dari Menko Peluka Mahfud MD Rocky Gerung pun bilang Cuma fasisme dan komunisme yang ngotot soal ideologi Bertengkaran mengenali masalah ideologi harus menjadi resolusi Indonesia di tahun 2020 mendatang Begitu harapan filsuf dari Universitas Indonesia Rocky Gerung Saat menjadi rasumber di acara Indonesia Lawyers Club ILC TV1 Dengan tema Maju Mundur Izin FVI pada hari Selasa Malam 3 Desember Dia pun juga menyatakan bahwa negara yang ngotot untuk mempunyai ideologi Pancasila Ataupun ideologi-ideologi yang lain hanya ada dua macam Sementara di Indonesia sendiri bukan bagian dari keduanya Negara yang ngotot punya ideologi itu cuma komunisme dan fasisme Terangnya Penyataan dari Rocky Gerung tersebut menanggapi berbagai kasus politik di negeri ini Yang ajab kali dituduhkan tidak Pancasilais Seperti perpanjangan izin FVI yang harus menandatangani ikrar setia Pancasila dan NKRI Termasuk permintaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang meminta polisi untuk hadir ke masjid Mengalasi dakwah-dakwah yang bertentangan dengan Pancasila Dia juga menebarkan kebencian Secara tegas Rocky mengatakan bahwa Pancasila tidak bisa masuk Dalam kategori ideologi Sebab sila-sila yang ada saling bertentangan dalam pengertian akademik dan juga diskursus Dia kemudian mengurai pertentangan antara sila pertama dan kedua Sila pertama ujarnya berisi pengakuan bahwa perbuatan manusia Hanya boleh bermakna jika diorientasikan ke langit atau pada Tuhan Sementara sila kedua sebaliknya Siapapun bisa berbuat baik tanpa harus menghadap langit Itu namanya humanisme Kalau saya humanis Berbuat baik dengan pahala masuk surga Artinya kemanusiaan saya palsu Tigasnya Rocky pun juga menyebut bahwa sila kelima tidak detail Mengurai mengenai keadilan sosial Sebab orang bisa berpikir liar Bahwa keadilan sosial bisa berbatokan pada maksisme Malaupun islamisme Karena tidak ada keterangan final tentang keadilan sosial itu Demikian Rocky Gerog Dianggap hina Jokowi Juni Mark mau laporkan Rocky Gerog Anggota DPR dari fraksi BDIP Juni Mark Girsang Mereka tersinggung dengan pernyataan pengamat politik dan juga filsuf Rocky Gerog Hal itu terjadi lantaran Rocky Gerog Dalam pernyataan di acara Indonesia Lawyers Club atau ILC pada selasa malam 3 Desember menyebutkan bahwa Presiden Jokowi itu tidak mengerti Pancasila Karena Presiden Jokowi adalah dari BDIP dan atas izin pengurus Saya akan melaporkan karena sudah menghina simbol negara Kata Juni Mark Girsang Di acara ILC yang bertajuk Maju Mundur FPI di Jakarta Anggota Komisi 2 DPR ini menilai pernyataan Rocky Gerog itu tak pantas Rocky kemudian merespon rencana Juni Mark mau menyeretnya karena hukum Lah sejak kapan Presiden jadi simbol negara? Kata Rocky Gerog menimpali Diketahui bahwa debat panas di ILC berlangsung menyoal tentang SKT FPI Yang tak kunjung diperpanjang Karena lantaran menurut pemerintah FPI masih bermasalah dalam hal ADART Rocky Gerog tentang ILC debat soal hilafah Berani Agun Facebook Rocky Gerog Menantang ILC untuk mengangkat tema hilafah radikal Bahkan dia juga merekomendasikan beberapa tokoh untuk hadir Sebagai aktivis sosial media Saya juga sependapat sih dengan bong Rocky Sebab selama ini hilafah lebih sering dijadikan kambing hitam oleh rezim Atas sejumlah kegagalan dalam mengelola pemerintahan Hilafah juga sering dijadikan Dali sebagai musuh bersama oleh orang-orang yang mengaku aku Pancasila Padahal sejatinya merekalah gerombolan-gerombolan maling yang dicokok KPK Dalam debat ILC, Bang Karni Ilyas juga bisa memberikan pengantar atas sejumlah kerusakan di negeri kita ini Apakah disebabkan oleh hilafah ataupun dilakukan oleh garong-garong aku Pancasila Sehingga menjadi jelas di mata publik Problematika negara ini itu penyebabnya apa Nah perlu juga itu diundang narasumber dari jubir HTI Karena selama ini HTI terbuka untuk memperjuangkan hilafah Agar publik tuh paham hilafah secara fair Bukan memahami hilafah dari penuturan dan riwayat si Abu Janda Perlu juga menghadirkan Profesor Mahfud MD dan juga Profesor Suteki Konon dua Profesor ini sedang kemaru sayembara Profesor Mahfud ini menantang bukti kalau dia anti bendera Tauhid Ada 10 juta duit dipersiapkan bagi siapapun yang mampu membawa bukti itu Sementara Profesor Suteki menantang Profesor Mahfud MD Untuk membawa bendera Tauhid dipunda dengan bangga Seperti dirinya Sebagai bukti Profesor Mahfud tidak anti bendera Tauhid Awalnya jika Prof Mahfud berani Prof Suteki pun akan menghadiahi Prof Mahfud MD 1 juta perak Kononasi disesuaikan penghasilan Namun entah karena baru menang arisan Tiba-tiba Profesor Suteki juga menaikkan pagu hadiah menjadi 10 juta Untuk Prof Mahfud Jika berani memanggil bendera Tauhid Meskipun tak segagah Profesor Suteki Di ILC juga perlu dihadirkan Francesco Saverius Arif Pionok dari Gerindra Karena dia mending HTI itu penumpang gelap Gerindra Gerindra pun juga perlu ditanya Apakah buang badan dari isu penumpang gelap ke HTI Juga ada hubungannya dengan Hilafah itu Sebab hari ini tuh Hilafah sedang seksi-seksinya Apapun isu politiknya Hilafah selalu dijadikan kambing hitamnya Gemenak pun perisaan akman yang mengabarkan bendera Tauhid Dituding terkait HTI dan Hilafah Taruna Akmil pun dipersoalkan karena membawa bendera Tauhid TNI dituding kecolongan TKN Jokowi berebut kursi juga atas klaim Mengamankan negara dari ancaman Hilafah Gerindra merapat juga disinyalir jualan ancaman penumpang gelap Tak jauh beda ini juga ada kaitannya dengan Hilafah HTI Padahal korupsi itu marah karena ulah-ulah partai Utang negara menggunung karena ulahnya si Jokowi Kenakalan remaja dan narkoba itu ulah liberalisme Kekayaan alam diteja asing akibat mengadopsi kapitalisme demokrasi Lantas kenapa sih selalu Hilafah yang disalahkan? Kenapa Hilafah begitu radikal? Dianggap menjadi sabab-moh sabab atas semua persoalan Sebenarnya Hilafah itu apa? Apa sih yang dijanjikan dari Hilafah? Apa bedanya Hilafah dengan kerajaan? Hilafah dengan republik? Hilafah dengan federasi? Karena itu sekali lagi sih saya setuju usul Rocky Gerung ILC baiknya menayangkan debat dengan tema Hilafah Agar kita-kita ini tidak cuma rasan-rasan Cuma sibuk ngegosip tentang Hilafah Karenanya perlu dibuka forum diskusi intelektual tentang Hilafah Terima kasih telah menonton!